Intro Anjonglah saya Cinggu ya Welcome to program paling hits dan juga terupdate With me your favorite host Mima Utapea Di menarik kalau bukan di K-Hits Ya setiap episode kali ini Mima bakal manjain kamu-kamu nih Para K-popers Dengan menyajikan info-info menarik seputar idol Dan juga aku akan kasih kamu rekomendasi drama karya Untuk kamu pencipta drakor nih Dan info menarik kali ini Mima punya kabar baik Untuk para Soan, Blink dan juga Once nih Dan kalau denger tiga nama fandom itu Kayaknya udah gak asing lagi ya Pasti tau dong siapa idlenya Ya siapa lagi kalau bukan SNSD, Blackpink dan juga Twice Wow the expensive girl right here Anyway buat kamu nih yang mau request lagu Dan pengen banget lagu request yang diputerin Langsung aja kirim request kamu ke Instagram kita At mncdopemusictv Oke deh kalau gitu Cinggu ya Langsung aja kita mulai ke hits hari ini Dengan tiga MV from Sneakers by Itzy Mason by Dreamcatcher Dan juga stream by SF9 Enjoy Cinggu ya You're still watching K-Hits with me Your host Mima Hutapea Nah seperti yang tadi aku udah bilang ya Di opening Hari ini aku akan bahas tiga girl group kece Asal Korea Selatan Yang akan comeback pada bulan yang sama Yaitu di bulan Agustus ini Wah kalau gini sih Kayaknya chart song bisa crash ya Gara-gara mereka So langsung aja kita mulai dari yang pertama ya Yang pertama adalah Legend of girl group K-pop They are SNSD Jadi Cinggu ya Setelah menanti-nanti lima tahun nih Akhirnya girl group K-pop legendaris ini Yaitu SNSD Akan comeback dengan formasi lengkap Mereka rencana akan merilis album studio ke-7 Bertajuk Forever One Pada tanggal 8 Agustus mendatang nih Dan gak hanya itu SM Entertainment Agency yang menaungi tayun dan kawan-kawan Juga mengkonfirmasi bahwa comeback kali ini Akan menjadi perayaan ke-15 tahun SNSD Semenjak debut mereka di tahun 2007 Dan comeback kali ini juga spesial banget Karena semenjak Juli 2022 SNSD udah mulai menyapa penggemar Lewat variety show mereka sendiri Yaitu Soshi Tam Tam Dan penaingan perdana variety show ini Langsung mendapatkan respon positif Dari para penonton Bahkan juga mendapatkan rating tertinggi Wow terbukti ya Bahwa para sawan Emang bener-bener menantikan comeback Dari 8 cewek cantik ini Karena emang udah lama banget ya Mereka gak perform bareng Oke sekarang dari SNSD Gue akan beralih ke girl group berikutnya Yang tadi dari Lisa, Jisoo, Jenny, dan juga Rose Siapa lagi kalau bukan Blackpink guys Yes, cinggu ya Setelah sempat simpang siur nih Akhirnya YG Entertainment Mengkonfirmasi jika Blackpink Akan comeback pada bulan Agustus ini FYI setelah YG mengkonfirmasi kabar baik itu Hashtag Blackpink is coming Langsung memuncaki trending worldwide nomor 2 Dan saham milik YG Entertainment Juga kembali naik nih guys Dan gak hanya sekedar comeback Tapi Blackpink juga berencana Akan melakukan world tour dalam waktu dekat nih Dan melakukan banyak proyek Dengan skala besar Yang disajikan untuk para blink Yang ada di dunia loh Wow, ada hebat Fighting girls FYI pada Juli lalu Blackpink juga mengadakan konser virtual Bertajuk The Visual Dimana mereka bekerjasama dengan Salah satu game mobile ternama ya Dan dalam konser tersebut Blackpink juga membocorkan Jadi salah satu lagu mereka nih Dinyanyiin yaitu Ready For Love Yang masuk ke dalam album comeback mereka Wah, keren banget Gue juga gak sabar banget nih Untuk menantikan comebacknya Blackpink Oke, sekarang last but not least nih Ada Twice Yes, once finally ya Yang ditunggu-tunggu datang juga nih Your favorite girl group alias Twice Akan segera comeback dengan formasi lengkap dalam waktu dekat nih Twice akan comeback dengan mini album mereka yang ke-11 Yang bertajuk Between 1 and 2 Nah, mini album ini rencananya bakal dirilis pada tanggal 26 Agustus Tepatnya pukul 1 siang waktu Korea Wah, wah, wah Tiga gergupapan atas debut di bulan yang sama Gue gak bisa bayangin sih Pasti keren banget Karena mereka masing-masing punya ciri khas ya Dan gue yakin banget nih Kalian pasti udah pada excited banget ya Dengan comebacknya mereka Nah, buat para fans SNSD, Blackpink maupun Twice Pasti kalian happy banget nih Karena akhirnya bias kalian comeback juga Jangan lupa langsung nabung aja Siapa tau nanti mereka mampir Indo Dan kalian bisa nonton konsernya ya Oke, sambil menunggu hari perilisan album terbaru mereka Mima mau ajakkan kalian Untuk dengerin lagu Cheers by STT Leaders Enjoy Cinggu ya Still with me Mima only on K-Hits Alright, setelah happy-happy ya Dapet kabar baik dari tiga girl group K-pop kece tadi Saatnya Mima akan ngajakin kalian nih ke segmen flashback guys Di segmen kali ini Mima bakal ngajakin kalian go back to 2015 Dimana Mima bakal puterin Just Right by GOT7 Tapi nih sebelum kita dengerin lagu kece ini Mima mau kasih tau dulu nih Kalau misalkan lagu Just Right ini Berhasil menduduki posisi nomor tiga di Gaon Weekly Album Chart Dan juga album fisiknya tuh terjual lebih dari 113.740 kopi loh Wow, keren banget ya Debak Nah, gak perlu lama-lama Langsung aja nih Kalau gitu kita mau flashback barengan sama GOT7 Dengan lagunya Just Right Enjoy Anjong cinggu ya Back again with me Mima Hutapea Tentunya di K-Hits Dan seperti biasa nih Sekarang kita akan masuk ke dalam segmen K-Flex Dimana Mima bakal ngasih kalian rekomendasi drama Korea Yang wajib banget untuk masuk ke dalam list tontonan kamu nih Nah, kali ini gue akan rekomendasiin drama barunya Kim So-Jong Judulnya adalah Today's Waptoon Nah, drama ini menceritakan tentang On Ma Um Seorang mantan atlet judo yang pensiun Dan bergabung dengan divisi editorial Waptoon sebagai pegawai baru Nah, ia berusaha untuk beradaptasi untuk menjadi editor Waptoon yang profesional Di tengah persaingan industri Waptoon Korea Selatan yang sangat ketat ya Wah, menarik banget nih kayak ceritanya Kalau gitu tanpa berlama-lama Langsung aja kita simak dulu yuk trailernya Ini dia Yes guys, itu dia ya trailer dari drama Today's Waptoon Nah, dari trailernya aja udah bikin gue penasaran banget sama dramanya nih FYI, drama ini ternyata merupakan remake dari drama Jepang berjudul Sleeper Hit Yang sangat populer di tahun 2016 loh guys Dan selain dibintangi oleh Kim So-Jong nih Drama ini juga dibintangi oleh aktor ternama seperti Nam Yun-Soo Dan juga Choi dan Nilo, Cinggu Aduh, ganteng-ganteng ya So, buat kamu nih yang kangen banget sama acting mereka Wajib banget untuk masukin drama Today's Waptoon ini ke dalam watchlist kalian ya Oke, kalau gitu Cinggu, dari K-Flix kita akan beralih lagi ke playlist Dan gue akan puterin 2 MV from Astro with Candy Sugar Pop And also Enhypen with Future Perfect Pass the Mic Enjoy! Alright guys, gak kerasa nih udah hampir 1 jam Onye Mima namenin kalian semua So, Onye Mima harus pamit Tapi Onye Mima bilang thank you so much Sincha Gomau buat kalian udah setia nontonin K-Hits setiap hari nih Thank you juga buat kalian udah request ke Instagram kita At MNC.MusicTV Siapa tau di akhir acara kita bakal puterin requestan kamu nih Tapi sebelum gue bacain requestannya Gue mau ingetin kalian untuk follow kita dulu di Instagram At MNC.MusicTV Dan jangan lupa kalau kalian belum request Request sebanyak-banyaknya dengan hashtag K-HitsYourRequest Oke, kali ini gue langsung aja bacain 3 requestan kalian ya Yang pertama gue akan puterin lagu BTS dengan Y2Kam Yang dirilis atau direquest maksud gue sama Dikna MNDA ya Kemudian ada requestan Atletoy Yang minta diputerin lagu dari si ganteng Dio dengan Rose Dan yang terakhir nih Mima bakal puterin lagu requestan Attya TF24 Yang request lagunya Purple Kiss by Pretty Psycho Oke deh kalau gitu ya langsung aja 3 lagunya akan menjadi penutup kita hari ini Hope you like them and hope to see you again tomorrow Bye bye